Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman sahabat channel jadwal pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi pengalaman berbagi ilmu tentang cara mengganti pelatuk sensor untuk web jadi disini kan ada ini jadi si pelatuknya patah sehingga si webnya tidak teratur karena pelatuk sensornya jadi biasanya kan kalau sudah ini bergeser bergeser dan mengaturnya itu sensornya ini bentuk sensornya seperti ini saya beli baru ya dengan harga Rp 75.000 mesin saya pakai mesin IR Rp 6.000 selanjutnya kita buka ini nya kaparnya nah selanjutnya kita buka ya dengan menggunakan obeng jadi disini ini untuk pautnya bukanya kita buka kaparnya hanya satu aja sih nah selanjutnya ini ada baut ini satu kemudian cari lagi nah ini satu jadi ada dua baut ini sama ini kita buka lagi juga kemudian nah ini sensornya ya ini nih sensornya nih sensornya akan saya ganti kita lihat ini dia sensornya yang patah ya kita akan ganti ini nih power juga ya kita buka ini ada bautnya ini kondisi sudah patah sudah patah misalnya kita ganti dengan yang baru yang ini kita masukkan lagi ke sini dan kita pasang lagi kemudian 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati